Pemirsa setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, Pemirsa kita telah terhubung dengan analis PT Equity World Futures, Veky Pungo. Selamat pagi Pak Veky. Selamat pagi Buji Gita. Ya kalau kita bicara emas nih sebenarnya banyak orang yang masih optimistis ya bahwa emas ini trendnya masih naik. Tapi ternyata pada pekan lalu itu harga emas sempat merosot. Ini faktornya apa aja Pak Veky? Betul. Untuk sesi kemarin Jumat, lonjakan harga emas dunia pada kemarin itu menjadi terpangkas. Karena dipicu oleh pelonggaran pembatasan wilayah atau lockdown di sejumlah negara guna menghidupkan kembali aktivitas roda perekonomian. Nah investor menaruh harapan besar pastinya terhadap pelonggaran pembatasan sosial distensi ini. Sehingga ada beberapa melihat bahwa ini peluang untuk kembali mencoba peruntungan masuk ke pasar ekwitas atau pasar saham. Itu yang membuat sehingga harga emas dunia kemarin pada sesi Jumat itu kembali ada penurunan atau ada koreksi begitu Mbak. Baik, pada awal pekan ini bagaimana pergerakannya Pak Veky? Untuk sesi ini sih ada sedikit ribon ya, kenaikan tipis. Kemarin dengan closing price di kisaran Rp1.700 ini ada lonjakan untuk pagi ini. Harga emas sempat menyentuh di kisaran tertinggi untuk sementara di Rp1.712.10 per tryons untuk sesi sekarang ini.